Presiden terpilih Prabowo Subianto selasa siang kembali melanjutkan agenda pemanggilan atau audisi calon wakil menteri dan kepala lembaga. Ada lebih dari 40 tokoh yang hadir, mulai dari politikus, kalangan profesional, hingga publik figur, mengikuti audisi calon wamen dan kepala badan. Di antaranya Isyana Bagusoka, mantan jurnalis yang juga politikus partai PSI. Ya, tadi ditugaskan oleh Pak Presiden terpilih untuk membantu beliau di pemerintahan selanjutnya. Kita nanti tugasnya seperti apa nanti Pak Presiden terpilih yang nanti akan menyampaikan langsung pada saatnya. Sesuai dengan bidang saya, nanti coba dilihat ya. Selain itu ada juga mantan ketua umum PSI Giringganesa yang mengaku diminta untuk membantu Prabowo. Terima kasih buat Pak Prabowo juga yang sudah mengundang saya ke sini. Tadi duduk sebentar, diberikan arahan mengenai beberapa hal dan yang jelas kita punya sebuah tanggung jawab besar untuk kedepannya membangun bangsa dan negara ini. Wah, nanti Pak Prabowo aja dong yang jawab. Ya, nanti Pak Prabowo yang jawab. Pak Prabowo yang jawab, ya saya nggak bisa jawab. Ada pula mantan pebulu tangkis Indonesia yang juga kader partai Gerindra, Taufik Hidayat. Tadi saya dipanggil sama Pak Prabowo, saya diminta untuk membantu di kabinetnya beliau. Dan sesuai dengan bidangnya, ya saya sebagai, apa ya, Menteri Hukum ya. Saya sebagai atlet, sebagai atlet. Dimananya nanti arahan dari beliau aja. Saya nggak tahu deh, nanti beliau yang paham di mana dan saya pasti akan ikut di mana. Ya, untuk ditingkatkan lagi prestasi olahraga. Selain itu, musisi Yofi Widianto dan artis Raffi Ahmad juga terlihat datang ke kediaman Prabowo. Rencananya presiden terpilih Prabowo Subianto akan mengumumkan susunan kabinetnya usai pelantikan pada tanggal 20 Oktober. Nova Naya Antaka, Evan Askam, Jakarta.